biar gak main ngayal gitu kan mereka nuduh kita ngayal yang anti ilmu ini ya bagi dia ngayal bagi kita ini zahir ya kita mengalami sebagian besar antum udah masuk ke alam-alam itu sadar gak sadar kalau udah mulai asik dalam berzikir tau-tau udah selesai itu udah masuk ke alam itu dalam hal ini teman-teman kita sudah antarkan tadi jadi ada alam nyata yang kita rasakan alam akal ini yang nyata ini alam ul malak alam syahadah alam nasud manusia di bawahnya itu ada nafsia jin iblis kayak gitu ke bawahnya itu nah naik ke atas ketika orang sudah berzikir makanya antum masuk ke alam trans kalau orang psikolog bilang psikolog cuma sampai di kalimat trans itu sudah ada jadi psikolog mentok disitu sayyati amalina mayyahnih laun falamudillala wama yudnil falaha di alam ashadu an la ilaha inallah wahdaw la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulu la nabiya wa la rasulah ba'dah ikhwata liman rahimani wa rahimakumullah salah satu ajaran aneh atau kita sebut dengan khurafat yang umumnya dilakukan oleh orang-orang sufi atau mereka yang bermanhaj menganut pemahaman tasawuf adalah apa yang mereka sebut klaim mereka dari mereka sendiri dari mursyid-mursyid mereka atau ulama-ulama mereka kiaikai mereka syekh syekh mereka adalah kemampuan mursyid-mursyid mereka untuk menembus yang namanya alam-alam goib yang menurut mereka adalah merupakan alam yang spesial alam yang tidak akan mungkin digapai kecuali mereka yang mendalami ilmu tasawuf maka diantara alam tersebut yang mereka sebutkan adalah ada yang disebut dengan alam syahada atau yang disebut dengan alam dunia dan ini adalah merupakan tingkatan yang umumnya orang berada di alam syahada tersebut ana antum dan semua yang mendengarkan kajian ini maka semuanya berada di alam syahada alam dunia dan ketika mereka mendalami ilmu tasawuf lebih mendalami lagi zikir-zikir yang diajarkan oleh guru-guru mereka zikir spesial yang dengannya mereka bisa meraih dan mendapatkan dan memasuki alam-alam yang merupakan klaim mereka yang tidak akan mungkin didapatkan kecuali orang-orang yang telah mendalami ilmu tasawuf yang sampai kepada tingkatan wali dimana mereka ada yang disebut dengan alam malak atau alam malakut atau alam jabarut dan alam-alam yang klaim mereka adalah merupakan alam yang didapatkan bagi orang-orang yang mendalami ilmu tasawuf lebih mendalam tingkatan yang paling tinggi dan begitu seterusnya maka dikatakan semakin seseorang itu hebat dalam ilmu tasawuf dalam ilmu sufi artinya semakin sakti mereka menurut mereka klaim mereka maka seseorang akan semakin tinggi kedudukannya maka semakin tinggi kedudukan yang dia dapatkan maka semakin berpotensi besar mereka kemudian memasuki alam-alam yang tidak bisa ditembus yang tidak bisa dirahi yang tidak bisa digapai kecuali mereka yang mendapatkan perdikat wali versi sufi maka zaman dirahmatullahi s.w.t klaim-klaim yang seperti ini maqamat yang mereka klaim maqamat kedudukan-kedudukan spesial atau fi'ifih menurut mereka adalah perkara mutlak yang didapatkan dan pasti didapatkan orang-orang yang mendalami ilmu sufi maka tentunya zaman dirahmatullahi s.w.t perkara alam gaib ini adalah perkara yang asrat yang tidak mungkin manusia bisa mengetahui perkara alam-alam gaib kecuali yang diwahyukan Allah s.w.t kepada nabinya s.w.t yang kemudian nabi s.w.t menyampaikan kepada para sahabatnya hingga kemudian kita mengetahui bahwasannya ada alam selain daripada alam manusia yaitu alam jim namun apakah ada alam yang sebagaimana yang diklaim oleh orang-orang sufi tersebut maka ketahui lah zaman terakhir dalam perkara gaib bahwasannya dalam perkara gaib maka tidak ada orang siapapun yang mengetahui perkara gaib tersebut sehingga banyak dalil yang menyebutkan apakah nasunas al-quran yang menjelaskan bahwasannya tidak ada satukun makhluk di langit maupun di bumi yang mereka mengetahui perkara gaib selain daripada Allah s.w.t sebagaimana Allah s.w.t berfirman dalam surah dalam surah ayat yang ke-65 Allah s.w.t berfirman katakan kepada mereka Muhammad dalam ayat ini Allah s.w.t langsung memberikan penegasan kepada Nabi-Nya katakan kepada mereka Muhammad tidak ada satupun makhluk di langit para malingkat di bumi manusia dan bangsa jin yang mengetahui perkara gaib tidak langit dan tidak pulak di bumi kemudian firman Allah s.w.t Allah s.w.t berfirman dalam surah Al-An'am ayat yang ke-50 Allah s.w.t menyebutkan tentang Nabi-Nya s.w.t Nabi s.w.t adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah s.w.t beliau adalah penghulu para nabi pemimpin para nabi dan rasul beliau adalah orang yang paling mengetahui tentang Allah s.w.t bersamaan dengan itu Allah s.w.t menyebutkan Nabi katakan kepada mereka Muhammad aku tidak mengatakan kepada kalian aku tidak menyampaikan kepada kalian saya ini mengetahui atau memiliki segala perbendaharaan yang dimiliki oleh Allah s.w.t aku tidak memiliki kekuasaan terhadap perbendaharaan dan sesungguhnya aku kata Nabi s.w.t tidak mengetahui perkara kalau Nabi s.w.t yang merupakan manusia yang paling dekat kedudukannya dengan Allah s.w.t akan tetapi Allah s.w.t menyebutkan Nabi-Nya saya tidak katakan kepada kalian tidak menyampaikan kepada kalian bahawasanya saya memiliki menguasai perbendaharaan Allah di langit maupun dirubumi dan saya tidak memiliki ilmu tentang perkara ghaib sebagaimana yang Allah s.w.t abadikan firman ini perkataan Nabi s.w.t menjadi pelajaran bagi umatnya bahawasanya tidak ada seorang pun manusia tidak seorang pun makhluk di langit maupun di bumi yang mengetahui perkara ghaib Allah s.w.t dan firman Allah s.w.t tiga saja yang kita sebutkan cukup tiga ayat ini yang menjelaskan bahawasanya tidak ada yang mengetahui perkara ghaib kecuali Allah s.w.t maka Allah s.w.t berfirman Allah s.w.t mengabadikan perkataan Nabi s.w.t katakan kepada mereka Muhammad sesungguhnya aku tidak memiliki kekuasaan kekuatan penguasaan untuk diriku sendiri mendatangkan manfaat dan menolak mudarat Nabi s.w.t sendiri mengatakan kepada umatnya dan itu diabadikan oleh Allah s.w.t katakan kepada mereka Muhammad aku tidak memiliki kekuasaan untuk diriku sendiri mendatangkan manfaat dan menolak mudarat Allah s.w.t maka aku tentunya akan lebih banyak mendapatkan kebaikan dan sesungguhnya keburukan tidak akan pernah menimpaku maka maka zaman diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah berkata Maka barang siapa yang menyangka meyakini bahasanya Nabi s.w.t mampu mengkhabarkan kejadian yang terjadi esok hari maka sungguh telah mereka melakukan kedustaan mereka menuduh Allah s.w.t melakukan kebohongan katakan kepada mereka Muhammad tidak ada yang mengetahui perkara ghaib di langit maupun di bumi kecuali Allah yang mengetahui perkara ghaib tersebut maka tiga ayat ini zaman diriwayatkan Allah s.w.t sudah cukup bagi kita semuanya menjadi dalil menjadi hujah bahasanya tidak ada yang mengetahui perkara ghaib perkara alam-alam ghaib yang lainnya kecuali Allah s.w.t kecuali Allah s.w.t tidak para malingkat tidak bangsa jin tidak pula manusia yang ada di muka bumi ini sehingga ini merupakan bantahan kepada manusia-manusia atau orang-orang yang menganut ajaran pemahaman sufi yang mereka mengklaim ada alam-alam yang lainnya yang mampu ditembus oleh wali-wali mereka yang sudah sampai ke derajat yang tinggi diantara perwalian orang-orang sufi sehingga mereka mampu menembus alam-alam tersebut maka tiga ayat ini menjadi bantahan bahasanya tidak ada satu pun manusia di dunia ini yang mengetahui perkara ghaib kecuali Allah s.w.t dan Aisyah berkata siapa yang meyakini menyangka bahasanya Nabi mengetahui kejadian yang akan terjadi esok hari maka mereka telah menuduh Allah telah melakukan kedustaan dan ini adalah merupakan buhtanun azim sebab Allah s.w.t berfirman Tidak ada yang mengetahui perkara ghaib kecuali Allah s.w.t di langit maupun yang di bumi maka dalam perkara ini zaman rahmatullah s.w.t ada sebuah perkataan dari Syekh Mibaz yang sangat bagus boleh mengatakan Perhatikan zaman rahmatullah maka apabila orang-orang ini mereka mengaku bisa mengetahui perkara ghaib dia mengaku melihat alam-alam ghaib yang lainnya tingkatan-tingkatan maqamat kedudukan-kedudukan yang lain alam yang lainnya yang bisa diapatkan oleh wali-wali sufih min dunia sebab tanpa sebab-sebab syari'i yang disampaikan oleh Nabi s.w.t maka ketahuilah mereka ini adalah orang-orang ahli khurafat mereka ini kata Syekh Mibaz adalah tukang ngibul tukang pembohong tukang dongen semua perkataannya dusta dan mereka termasuk dari jenis para dukun-dukun paranormal yang mereka banyak mengaku mengetahui perkara ghaib sehingga zaman rahmatullah siapapun itu orangnya baikkah yang bersorban yang berjubah yang kemudian memanipulasi umat menipu umat dengan jubah yang mereka miliki dengan poster-poster yang nampaknya seperti Syekh seperti Kiyai namun mereka mengakui mengetahui perkara-perkara ghaib maka ketahuilah mereka adalah merupakan pendusta orang-orang yang khurafat banyak mengkisahkan kisah aneh-aneh kisah nibul yang dongen yang tidak ada hujjahnya yang Allah s.w.t yang Allah s.w.t tidak uterunkan hujjah atas apa yang mereka sanggakan maka mereka ini adalah orang-orang nujum selalu melihat perbintangan-perbintangan oh begini oh begitu dan orang-orang tukang ramal kata Syekh bin Bas mereka ini tidak boleh dibenarkan artinya harus didustakan dipersaksikan bahwasanya orang ini adalah pendusta dan mereka tidak boleh ditanya tentang sebuah perkara Maka mereka wajib diingkari dan wajib para pemimpin yang berada di negeri tersebut untuk membuat mereka bertawabat jadi mereka disuruh bertawabat para orang-orang yang mengaku perkara goib tersebut mengetahui alam-alam goib yang lainnya mereka harus diminta tawabat harus disuruh tawabat dan mereka harus dihukum mereka yang melakukan hal demikian Maka zaman rahmatullah perkara ini adalah merupakan perkara yang besar jadi banyak orang diantara manusia yang menganggap sepilih oh tidak mengapa kita hanya bertanya demikian demikian kan itu orang soleh dan itu orang ahli tarikat maka kita tahu zaman rahmatullah anu ahlu tarikat diantara sufi ini memang banyak menyampaikan perkara-perkara khurafan perkara-perkara yang tidak ada sumber pendalilannya jadi kalau ada diantara mereka yang menyampaikan perkara-perkara yang mereka mengatakan ini adalah merupakan alam yang tidak mungkin dimasuki manusia biasa kecuali mereka yang sudah sampai ke maqom yang tertinggi diantara perwalian orang-orang sufi maka kesaksikan mereka adalah pendusta jangan pernah ragu dengan kedustaan mereka karena orang-orang seperti ini adalah orang yang mengaku mengetahui perkara-perkara mereka melakukan hal tersebut agar dimuliakan oleh manusia dan salah satu bentuk agar manusia memuliakan manusia seperti ini adalah dengan mengetahui perkara-perkara mengatakan oh kamu demikian kamu demikian oh kamu besok akan demikian demikian maka ketahulah zaman ini adalah merupakan terdustaan yang sangat besar mereka ini adalah orang yang menipu manusia dan mereka membuat manusia dengan 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 menyangka mereka ini adalah orang-orang yang mengetahui perkara goib sehingga zaman rahmat s.w.t adekan klaim perkara goib ini adalah merupakan ajaran dari nabi s.w.t atau merupakan penamanya ada ayat yang berkaitan dengan perkara-perkara goib tersebut ada diantara manusia yang mengetahui perkara goib maka tentunya nabi s.w.t akan mengajarkan kepada para sahabatnya atau ketika perkara-perkara ini adalah merupakan perkara yang menekankan diri kepada Allah s.w.t merupakan perkara diantara ibadah yang agung di sisi Allah s.w.t maka tentunya sahabat nabi s.w.t akan menuntuk kepada nabi s.w.t untuk mengajarkan kepada mereka dan siapakah manusia yang paling hebat ibadahnya siapakah manusia yang paling baik ibadahnya setelah nabi s.w.t tentunya para sahabat siapakah manusia yang di siang harinya mereka berbanyak beristifar kepada Allah di malam harinya mereka memperbanyak ruku dan sujud dan tilawatul quran mereka menangis mereka kemudian mengangkui akan dosa-dosa mereka adalah para sahabat nabi s.w.t bersamaan dengan itu maka kita tidak mendapatkan nabi s.w.t begitu pula dengan para sahabatnya mereka kemudian menyampaikan kepada kita di kitab-kitab menampung itu kemudian mereka menyampaikan kepada kita bahwasanya ada alam-alam tertentu yang didapatkan oleh hamba-hamba yang soleh ada alam-alam yang tinggi yang didapatkan orang-orang yang kuat ibadahnya orang yang meninggalkan diri kepada Allah s.w.t yang mereka dapatkan di dunia ini sebelum ke dalam syurga Allah s.w.t tak satupun dalil Quran maupun sunnah nabi s.w.t begitu pula dengan asar daripada sahabat yang menyampaikan kepada kita dan sampai kepada kita bahwasanya alam-alam goen tersebut benar-benar ada dan itu adalah merupakan kemuliaan keagungan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya namun hal tersebut tidak ada jaman rahmatullah demikianlah jaman rahmatullah s.w.t sedikit pembahasan kita untuk meleruskan pemahaman-pemahaman yang keliru yang tentunya ini adalah merupakan khurafat perkara-perkara mengibul perkara-perkara dusta yang harus kita tinggalkan dan itulah yang banyak dipasarkan oleh orang-orang yang mengandung pemahaman ajaran sufi atau tasawuf atau tarikat-tarikat yang tidak dijajarkan oleh Nabi s.w.t insyaAllah nanti kita akan membahas apakah memang Nabi Khaydir ini merupakan orang yang pertama kali mengajarkan tarikat tasawuf dan sufi kepada orang-orang yang mengatakan bahwasannya sesungguh ilmu ilmu tasawuf ini berasal dari Nabi Khaydir atau Nabi Khaydir Khadir atau Khaydir alaih salatu wassalam ataukah adalah merupakan kedustaan bahkan keyakinan mereka hampir orang-orang tasawuf tarikat ini mengatakan Nabi Khaydir atau Khaydir itu masih hidup sampai sekarang insyaAllah nanti kita akan jelaskan apakah demikian hal tersebut apa yang mereka claim demikianlah jaman dan rahmatullah sedikit pembahasan kita berkaitan pada kesempatan yang berbagai ini berkaitan dengan apakah ada manusia yang mengetahui perkara dan kesimpulannya adalah tentunya tidak jaman dan rahmatullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh